Kita lagi ada di Ngawi, rumahnya Deni Caknan, tapi Tonggoni. Kita lagi di Sawajajar, Bujuluru. Ini anak-anak kuliah yang lagi magang di Sawajajar Farm. Mewakili Mas Saipul ini, dari tadi kak cari dimana orangnya? Jagong? Mungkin lagi keliling-keliling kandang ya Pak, ngontrol sapi. Mungkin ada tamu juga. Dan kita diwakili dengan mbak siapa? Anggra ini biasa dipanggil Anggi. Kalian bisa panggil aku Anggi ya. Ini mbaknya? Nadia Marsalina biasa dipanggil Dea. Oh iya, mantep ya. Ini cara komunikasinya kok tertata rapi gitu ya. Anak-anak mana ini mbak? Oh iya, ini saya dari Peternakan Undip, Angkatan 2020. Undip Semarang ya? Undip Semarang? Ya, benar. Dekat rumahku mbak. Bisa mampir dong mbak. Mereka opo-opo di Semarang, kabar. Siap, siap, siap. Asli mana? Asli Madiun sini, dekat kok, cuma satu jam dari sini. Terminal Madiun Ngawi. Ya benar. Ya benar, benar. Dan mbaknya asli mana? Saya dari Blora. Oh, Blora. Tonggone Pak Saiful. Ya mbak. Benar. Mas Saiful, cili ane enak lah, mbak? Eh, enggak tahu dong. Itu enak mas Saiful. Dengan saja kita mau keliling di Sawajajar Farm, sebenarnya kita mau sama mas Saiful, tapi ada ditemenin sama putri-putri cantik lebih enak ya. Kalau tahu kayak gini, reviewnya sama mbaknya terus aja ya, bro ya. Enggak usah sama Mas Saiful, enak. Uh, jajargunya, Mas Sawajajar gimana? Yang openi sehat, yang diopeni juga sehat. Tentunya sapinya lemu-lemu, sihat-sihat, dendang panjunya. Oke, kita keliling guys, yuk. Mbak, ini di Sawajajar ini berapa ekor nih sekarang? Sekarang tinggal delapan puluhan, ya, soalnya udah dijual buat kurban, keluar buat kurban tahun ini. Alhamdulillah, kita jalan-jalan di sebelah mana dulu, mbak? PO dulu? Oh ya, boleh, boleh. Nah, ini rayon PO. Sebenarnya kalau rayon itu biasanya Mas Irmawan yang ngobrol tentang rayon, dan kali ini kita di blok PO. Nah, ini. Sampai tahu tentang PO ini, mbak? PO ini sapinya galak atau enggak, mbak? Galak, cukup galak. Soalnya ini kebiasaannya nyeruduk ya, mas. Kadang ngejupit tangan juga, mas kasih makan. Wah, hati-hati lho, mbak. Ya, udah kebiasa. Sampinya kan raksasa besar sekali. Terus ngasih makannya enggak takut gitu, mbak? Enggak. Biasanya kalau PO sama si metal itu beda enggak kasih makannya? Makannya apa ya? Sama sih sebenarnya. Sama ya? Cuma ya mungkin yang sapi si mental sama limousin itu lebih banyak daripada. Makannya lebih banyak ya? Iya, sedikit lebih banyak. Dan si metal sama PO ini, katanya kalau PO ini lebih kuat di PP ya, mbak ya? Iya. Di jasit panas itu ya? Kemarin juga dijemur hampir setengah hari. Dimasukin sekitar setengah satuan ya mungkin. Jam 1. Jam 1 ya. Panas-panas kayak gini. Terus sebenarnya kalau PO ini fungsinya apa sih, mbak? Kalau dipanasin gitu? Biar seger aja sih. Biar seger? Dipanasin? Biar kuat atau seger? Kan nanti itu ya sama lah. Kayak orang itu kan juga butuh vitamin D. Oh, vitamin D ya. Kalau kita butuh vitamin apa, mbak? Vitalin senyum. Kita di rayon PO ada berapa ekor sih, mbak? Ada 12 ekor. 12 ekor ya? Iya. Sehat-sehat semua ya, mbak? Alhamdulillah sehat. Dan penanganan sapi PO dan sapi si metal itu bedanya apa, mbak? Tentang kesehatannya itu. Enak apa itu? Masih enak. Penanganan kesehatannya. Kita ngetes aja, guys. Jadi si naunnya wis pinter dulu. Aduh. Gimana, mbak? Cuk, mbak. Cuma aja nih, mbak. Cuma kalau PO itu kan. Lebih lama gedenya daripada si metal sama limousin. Karena mereka beda jenis yang ini, bos imusus. Untuk yang limousin sama si metal itu bos taurus. Apa itu? Bos taurus. Bos apa? Nenek mau yang sapi. Oh, gitu. Kalau si metal gimana? Jelasin mungkin banyak yang belum tahu nih. Tadi gimana, mbak? Si metal sama limousin itu lebih cepat gede. Jadi kayak kalau dikasih makan dikit itu lebih cepat gede. Ini daripada si PO gitu. Mereka lebih petinggi sih yang PO. Tapi untuk penggemukannya agak lebih terlambat daripada si mental dan limousin. Karena keturumannya dari? Bedabos. Bedabos. Genetik ya, mbak? Iya. Terah keturumannya. Terah keturumannya beda. Oh, mungkin. Ini Pak Yayi. Ini Pak Yayi. Ini Pak Yayi. Oh, kalau wawancara malah. Kita tahu ini pengajian lho. Kita lanjut ke si mental. Ayo, boleh. Ini dari blok si mental. Pak Yayi. Sampai merosai Mas Haiful. Mas Haiful lagi mau pengajian. Ini di sebelah sini adalah sapi si mental, guys. Nah, ini ada gerendong, guys. Ini kita lihat, guys. Berangus. Gerendong. Ini Semen pernah dengar gak, Pak, sapi gerendong, mbak? Yang hitam-hitam besar. Ya, ini sapi gerendong. Iya. Pernah dengar gak? Pernah nonton videonya Setiafam? Tentang sapi gerendong. Pernah? Pernah Setiafam. Pernah nonton sapi gerendong? Dulu dibeli siapa, Ayo? Irfan Hakim, bukan? Bukan? Bener gak? Oh, iya. Dan hari selanjutnya tahun ini Irfan Hakim beli sapinya siapa? Sapinya Setiafam juga. Tapi yang putih, gak sih? Warnanya apa sih? Namanya? Namanya? Pisang Geni, bukan? Eh, gak ngerti. Hah? Gak tahu-gak tahu. Pisang Geni gak sih? Hah? Betul sekali. Anda mendapatkan uang 1 juta rupiah dari Busti Allah. Eh, mbak. Pisang Geni itu banyak yang tanya, mbak. Tentang itu sebenarnya cross apa sih pisang geni kalau Semen melihat. Dari penanyaan gitu. Dulu, misalnya. Warnanya apa sih? Ada cross-cross apa sih? Metal apa sama dengan apa ya? Lemuasin atau apa? Warnanya gak aneh gitu ya? Mungkin keras sih. Banyakan sabi di Indonesia kan udah cross juga. Kan gak mungkin kayak kini Semental itu kan juga gak mungkin. Jadi bisa gini cross-crossan ya sudah ya? Kan di sini ada beberapa Semental dan Limousin. Ada juga Brangus. Brachman Angus. Brachman Angus. Dari mana, mbak? Negara mana? Kalau Brangus itu? Eropa. Eropa. Eropa ya? Iya. Kebanyakan bos taurus dari Eropa. Kita lanjut di sini. Ini ada yang kosong nih. Ini sapinya apa? Ada kemana, mbak? Sudah di luar. Sudah keluar. Sudah luar ya. Karena kemarin habis kurbanan dan cawajajar masih tersisa 80 ekor. Sekitar 80 ekor. Sekitar 80 ekor. Dan kita lanjut ke sini, mbak. Ini yang super-super jubu ini. Mantap ya. Ganteng. Nah, ini. Ini sapi-sapi limousin dan si metal. Bedanya si limousin sama limousin ini gimana, mbak? Si metal. Kalau putih ini sapi jenis apa, mbak? Kan ini kepalanya putih. Yang coklat dominan ada putihnya itu biasanya si mental. Tapi untuk membedakan khususnya itu, kadang kepalanya si mental agak lebih gede daripada limousin. Di kepalanya itu, apa ibaratnya? Kalau orang itu nonong. Kalau limousin, warna merahnya lebih nyala daripada si mental. Dominan lebih banyak warna merahnya? Iya. Kalau ini kisaran gobut berapaan, mbak? 700-an ini. 700-an ini. 500-600. Lebih ya. Besar loh, mbak. 700-an ya. Ini juga tadi kita sudah timbang yang ini, guys. Ini juga ditimbang ini. Tadi sudah 800 kg ya. Kalau di sini magang, di sini biasanya tegasnya apa aja? Kalau pagi, kita awali dengan membersihkan palung dulu. Mulai dari palung makan, palung minum. Itu dibersihkan, habis itu dikasih makan. Setelah sapinya makan, kita bersihkan lagi kotorannya. Dagaruk, terus dimasukkan ke angkong, kita buang ke lahan sana. Terus nanti kita semprot pakai air buat mandiin. Jadi sapi-sapinya tiap hari mandi ya? Iya, benar banget. Tiap hari mandi. Mbak E mandi nggak? Alhamdulillah mandi tadi, mas. Jadi kita ke sana. Ini ada teman saya, Jono ini. Kamen tahu yang Jono? Bang Jono. Bang Jono ya? Ini sapi Jono, guys. Situ lihat, guys. Jono, guys. Nah, ini loh, ya, itu Jono. Nah, ini, hop, besar sekali, guys, sapinya. Jono sehat-sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau mbaknya pernah nyuntik, Pak? Belum pernah, kalau nyuntik. Takut nggak, Pak, kalau bisa dikasih? Kan suatu saat kan tetap nyuntik juga, kan, Pak? Iya. Keras banget ini kulitnya, mas. Wah, besar sekali, guys. Sama aku aja jauh tingginya, Pak. Iya. Misalnya sampein, kalau ini kan calon rencana tetap, apa ya? Pertanakan ya? Tetap nyuntik, Pak? Iya. Biasanya juga diajarin cara-cara nyuntik, tapi saya belum pernah nyuntik secara langsung. Karena kalau nggak ada temannya, bahaya, Pak. Besar kayak ini, ya? Iya, bener banget, mas. Biasanya untuk menjaga kesehatan, biasanya disuntik apa, Pak? Obat-obatan apa itu? Kalau obat tertentunya sih kita... Ini vitamin aja, ya. Iya, kebanyakan vitamin. Terus kadang-kadang beberapa peternakan juga dikasih suntikan hormon juga. Biasanya untuk mempercepat pertumbuhannya dia, dari cepat gede. Kalau sampein pernah lihat, Pak, sapi, ciri-ciri agar bisa satu ton up itu gimana, Pak? Kalau pernah belajar, ya? Pernah sih, tapi gambarinya bingung. Biasanya di bagian belakang rusuk itu dia masih ada celah, jadi dia masih bisa digemukin lagi. Kalau antara rusuk sama paha belakangnya udah sempit, biasanya udah susah digemukin karena udah gak ada celah buat dagingnya numbuh lagi. Oke, guys. Kita agak kasih, Pak. Kita salam-salam nih buat peternak Indonesia dan juga buat Udib. Nih, salam-salam buat teman-teman. Halo, teman-teman Udib. Halo. Sukses selalu ya, yang lagi magang nih di semua peternakan ya, seluruh Indonesia mungkin ya? Iya. Dan untuk peternakan Indonesia mungkin mau salam-salam, Mbak, untuk peternakan Indonesia. Semoga peternakan Indonesia makin sukses dan jaya selalu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pangan pokok Indonesia salah satunya berasal dari sektor peternakan. Sukses terus peternakan Indonesia. Mantap. Mbaknya, mau titip salam nih buat teman-teman atau peternakan Indonesia. Salam buat teman-teman ya. Mungkin kedepannya buat anak-anak muda gak usah takut buat peternak. Ya, karena itu tadi seperti yang udah diomong Anggi, sektor di Indonesia itu salah satu sektor pengangnya dari peternakan gitu. Jadi gak usah takut buat berbisnis. Makasih, peternakan Indonesia semangat. Dan sawat jajar semoga sukses selalu. Yang ingin butuh sapi bisa hubungi sawat jajar. Mungkin mau yang korbanan tahun depan bisa langsung booking aja dari sekarang. Biar nanti tahun depan gak kehabisan seperti tahun ini ya, gejah. Sampi semakin langka. Langsung aja booking di sawat jajar. Bisa kirim dari Jawa Timur sampai Jakarta. Terima kasih saya Aldi Katarna dan teman-teman Udi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak peternakan jangan takut kotor ya. Oke. Sampai jumpa.